Hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan selama ini memang lengket bak perangkok. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan memang menjalin hubungan dekat sebagai sahabat. Meski hanya sahabatan, Ivan Gunawan pernah bikin heboh karena mengaku pernah mencium bibir Ayu Ting Ting. Tak terima dengan pernyataan sahabatnya, Ayu Ting Ting panik hingga minta klarifikasi. Berbeda dari pernyataan Igun, Ayu justru merasa tidak pernah mencium sang desainer. Pelantun lagu, Alamat Palsu, itu pun meluapkan kekesalannya kepada Ivan Gunawan karena membuat pengakuan bohong. Ia geram mendapati Ivan Gunawan mengaku-ngaku pernah berciuman bibir dengannya. Igun, sapaan akrab Ivan Gunawan memang pernah mengaku berciuman bibir dengan Ayu Ting Ting. Hal itu ia ungkapkan saat berada di Youtube Boy William. Pengakuan Igun pun langsung ramai menjadi perbincangan. Hingga akhirnya Ayu pun merasa kesal. Mantan kekasih Adit Jayusman itu bahkan sampai bersumpah bahwa dirinya tidak pernah berciuman dengan Igun. Ayu pun curiga Igun sengaja membuat pengakuan soal ciuman agar tak ada pria yang mendekatinya. Igun pun membenarkan hal tersebut. Ivan Gunawan memang tidak pernah menutupi perasaannya pada Ayu Ting Ting. Bahkan sang desainer mengaku telah jatuh cinta pada sang biduan sejak pandangan pertama. Hal itu diungkapkan Ivan Gunawan saat bincang-bincang di podcast Denny Sumargo tahun lalu. Sebelumnya, sang desainer belak-belakan mengungkapkan perempuan yang dekat dengannya hanyalah Ayu Ting Ting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!